Pemerintah Kabupaten Kutai Kata Negara telah menetapkan status siaga terkait kondisi penyebaran COVID-19. Penetapan ini diambil setelah forum komunikasi pipi dan daerah KUKAR bersama organisasi perangkat daerah melakukan rapat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Pari Kesit, Tenggalong, Seberang. Sekretaris daerah KUKAR Sunggono saat menggelar konferensi pers menyampaikan status KUKAR saat ini berdasarkan edaran terakhir dari Badan Sosial Penanggulangan Bencana. Ditampakkan kepada Dinas Kesehatan KUKAR sekaligus pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah AM Pari Kesit, Martina Yulianti bahwa hingga saat ini belum ada pasien terkonfirmasi terjangkit COVID-19. Namun diakuinya pihak rumah sakit telah menangani tiga orang dengan pemantauan diantaranya dua orang sudah dipulangkan dan satu masih berada di ruang isolasi. Status KUKAR saat ini berdasarkan edaran terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu kita statusnya siaga. Ada siaga dengan keadaan keadaan. Jadi sampai hari ini untuk Kutai Kanta Negara belum ada pasien yang positif terkonfirmasi untuk coronavirus ya. Jadi belum ada. Yang ada adalah ODP atau Orang Dalam Pemantauan. Tiga orang. Tiga orang itu yang dua orang sudah pulang dan dipantau oleh petugas kita yang ada di tempatnya masing-masing yaitu petugas di Puskesmas yang satu orang masih kita isolasi dan sedang menunggu hasil dari hasil laboratorium dari Lidbang Kes Kementerian Kesehatan. Dengan ditetapkannya status siaga Pemkap KUKAR akan mengeluarkan kesejumlah kebijakan yang mengatur beberapa hal lebih spesifik untuk penanganan dan antisipasi penyebaran COVID-19 diantaranya terkait pendidikan dan kegiatan di lingkungan Pemkap KUKAR. Rahmat Hidayat, Kutai Kanta Negara, melaporkan.